Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam memahami analisis SWOT, harus diperhatikan dampaknya terhadap usaha Jadi SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, and treatment Kelebihan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan Jadi jika kita melihat sebuah usaha, maka kita harus tahu kelebihan usaha kita apa Kelemahannya apa Kesempatan dia bertarung di dalam persaingan itu bagaimana Dan yang mengancam dia itu bagaimana So itu empat hal yang berbeda Menganalisis dampak sebaiknya memperhitungkan multiply effect Setiap masalah dan keuntungan dari usaha kita Jadi kalau kita sudah bicara harus dampak Maka kita juga harus tahu dampak berikutnya apa Jadi kalau misalnya Impor Misalnya kita sangat bergantung sama kedelai Jadi kita punya usaha tempir Pemerintah menghentikan impor kedelai Maka efeknya akan kena keusahaan kita Kedelai jadi sulit didapat Kalaupun kedelai didapat dapatnya kedelai lokal Yang harganya mahal Dan kualitasnya tidak seperti kedelai impor Itu jadi kacau Itu multiply effect Lalu bagaimana kita meminimalisir masalah tersebut Maka kita harus bisa melakukan peramalan Perencanaan Bahkan kita harus bisa analisis Keadaan ekonomi secara global Kalau kita memang usahawan yang oke Karena memang kecil Tapi kalau kita memang usahawan itu Akan berdapat besar Kita pengusaha gaduh-gaduh Kena Gara-gara tempirnya tidak ada Atau tempirnya harganya jadi mahal Kita jadi usaha gorengan Kena kali Karena mungkin yang paling utama adalah tempir goreng Buka usaha tempir penyat Ya makin kena Seperti itu dan sebagainya Swap Menurut rangkuti Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis Untuk merumuskan strategi perusahaan Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal Yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal Yaitu peluang dan ancaman Jadi seperti itu ya Kekuatan dan kelemahan itu berasal dari produk kita sendiri Atau internal Tetapi unsur-unsur eksternal Seperti peluang dan ancaman Itu datangnya dari luar Ya tapi dia akan mengimbas Kedalam usaha kita Jadi itu yang harus kita Perhatikan Jadi Kalau kita sudah punya kelemahan Maka tingkatkanlah kelebihan Kalau kita sudah kebanyakan ancaman Maka tingkatkanlah peluang Harus menjadikan peluang-peluang yang lain Empat komponen analisis SWOT Seperti yang saya jelaskan Strength Kekuatan Weakness Kelemahan Opportunity Peluang Treat Ancaman Ketika strength Sama opportunity kita tinggi nilainya Insya Allah produk kita bisa bertahan Kalau weakness kita rendah dan treat kita rendah Makanya ketika kita menganalisis Kita harus betul-betul Secara independen Atau orang lain sih Jauhnya lebih bagus ya Dia independen Dia katakan Memang kelebihan ya kelebihan Kelemahan ya kelemahan Sehingga kita bisa tahu Posisi dari produk kita itu Seperti apa Di pasar Apakah kita bisa menjadi market leader Apakah kita cuma bisa jadi challenger Atau hanya kompetitor Bahkan mungkin hanya follower Kalau kita sudah tahu posisi Ancaman itu Kita tahu Kita ini siapa sebenarnya Misalnya kayak Misakura Itu hanya follower Market leader Siapa sekarang Misakura Sedap lah kita bilang ya Challenger nya kita bilang Si Indomie Indomie goreng Kompetitornya banyak Yang perlu serupa Tapi kekuatannya oke Seperti itu Strength Kekuatan Ini adalah pertanyaan-pertanyaan Yang akan Atau yang harus kita jawab ya Apakah usaha Anda Berjalan dengan baik Apakah usaha Anda Dikenal pasar Apakah akses sumber daya Yang Anda miliki Atau kita bilang Itu bisa manusia Keuangan Atau kayak intelektual Atau apapun Semakin banyak pertanyaan Seperti ini Dan bisa kita jawab Dan sifatnya positif Maka Strength kita kuat Posisi kita kuat Di pasar Wah kita punya semua Apakah produk Anda Berkualitas Ya Apakah produk Anda Punya izin Ya Apakah produk Anda Ada hal-halnya Ya Seperti itu Witness Apa yang tidak Berjalan dengan baik Pada usaha Anda Kalau kita jawabnya Ada Kita jelaskannya Itu adalah kelemahan Itu yang harus diperbaiki Supaya itu pertanyaan Itu hilang Kalau tidak ada Bagus Apa yang tidak disukai Pelanggan dari produk Atau jasa Anda Ada jawabannya Itu juga harus Dihilangkan Tapi jangan gara-gara satu pelanggan Anda hilangkan Jadi Anda survei Misalnya 100 Pelanggan Ternyata dia jawab Itu ada Dua Sudah tidak suka Dibagi Maka itu Dua tidak bisa Tapi kalau 80 orang Sudah bilang gitu Ya itu Itu kita buang Kita ganti dengan yang lain Dimana titik-titik Tekanan dalam Usaha Anda Kita bilang titik tekanannya adalah Yang buat Seseorang itu jadi Ya malas beli lah Kita kira-kira begitu ya Dia habis Tidak disukai lah ya Apa yang Yang membuat Pesaing Anda itu Lebih baik daripada Anda Itu paling sering ya Kita tahu Pesaing kita Kelebihannya itu Kelemahan kita itu Yaudah Kita hapus kelemahan kita Kita samakan minimal Sama si pesaing Agar kita Mampu bersaing Asalnya weakness ini harus Seminimalisir Kita hilangkan Semakin banyak pertanyaan weakness Dan bisa kita jawab Maka Ya Bisa jawab Dan kita selesaikan ya Maka Kita tuh aman ya Usaha kita ya Itu yang harus kita perhatikan Opportunity Ya Trend usaha seperti apa Yang mampu menjadi peluang Bagi Anda Ya Teknologi Perumahan demografi Atau Sosial Perubahan aturan Produk baru apa yang dibutuhkan Pelanggan Anda Kalau kita tahu ini Waduh Itu bagus sekali Apa yang akan dilengkapi penawaran Anda saat ini Bagaimana promosi Anda di masa depan Wilayah mana yang Anda targetkan Berapa target Customer Anda Promosi-promosi apa yang Anda lakukan Media promosi apa yang akan Anda gunakan Waduh Kalau opportunity-nya semakin banyak Akhirnya peluang Untuk ekspansi Ataupun Development Inovasi Itu makin besar Maka kita yakin Itu produk kita mampu bertahan di pasar Ya Tapi dengan rasionalitas berpikir Oh ini memang mungkin bisa kita lakukan Gitu ya Jadi gak bisa juga kita bicara Opportunity atau peluang Karena detangnya dari eksternal Kita bicara Kita bilang semuanya bisa Tapi kita gak bicara rasionalitas Ya Itu gak Gak mungkin juga Gitu ya Trits Ancaman Apakah Anda kekurangan sumber daya Untuk mengembangkan usaha Berarti ini ada bicara modal Gitu ya Dari luar Ya kan Kalau kita bilang Oh saya mandiri Ya Saya usaha dari uang saya sendiri Kalaupun saya minjam dari kerabat-kerabat Jadi itu gak masalah Oke aman Apakah pesaing mengancam usaha Anda Wah ini pula lagi ya Apakah trend industri Seperti perubahan teknologi Atau perubahan aturan Merupakan Atau perubahan aturan ya Itu menjadi ancaman Gitu ya Itu juga harus kita perhatikan Apakah usaha Anda rentan terhadap perubahan ekonomi Waduh Ini yang susah Kalau kita rentan Sama perubahan ekonomi Berarti dia tidak Berarti dia usaha musiman Maka kita kacau disitu ya Tapi kalau dia mau dari bulan Januari Sampai bulan Desember Ekonomi cari Maret Dia masih oke Itu oke sekali Usaha seperti itu Ya teman-teman harus pikirkan Itu apa itu Ya Oke Terakhir ya Manfaat Aswad Mengatasi masalah internal perusahaan Memperluas jaringan Membangun relasi usaha Menghindari kerugian Membuat inovasi dan mengembangkan perusahaan Analisa keuangan perusahaan Banyak ya Banyak sekali Jadi penting sekali kita harus tahu Kelebihannya di kelemahan Oke Terima kasih Terlalu mengikuti kuliah saya Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Pogito Ergo Sum Selamat Terima kasih